Heboh temuan BPK dana pensiunan 567 miliar rupiah belum cair, BP TAPRA buka suara. Belakangan heboh kabar temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK, yang menyebut pencairan dana pensiunan peserta tabungan perumahan TAPRA, belum dibayar pada 2021. Begini penjelasan TAPRA. Komisioner BP TAPRA Heruput Yonugroho mengatakan, hingga tahun 2024, BP TAPRA sudah mengembalikan dana ke 956.799 orang PNS yang pensiun atau ahli warisnya. Nilainya mencapai 4,2 triliun rupiah. Sesuai UUNO 4 per 2016, BP TAPRA berkomitmen melakukan pengembalian tabungan perumahan rakyat pokok tabungan dan hasil pengupukannya kepada peserta paling lama tiga bulan setelah berakhir kepesertaannya. Ujar Komisioner BP TAPRA, Heruput Yonugroho dalam keterangannya, dikutip selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Heru mengatakan, terkait temuan BPK pada 2021 yang ada 124.960 pensiunan senilai 567,5 miliar rupiah belum dikembalikan itu sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. Seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK dan dilaporkan kepada BPK serta telah dinyatakan selesai oleh BPK, ujarnya. Pengembalian tabungan perumahan rakyat kepada peserta atau ahli warisnya dilakukan melalui bank kustodian ke rekening peserta. Dalam proses pengembalian, kata Heru, ada beberapa kesulitan karena peserta dan pemberi kerja belum melakukan pemutahiran atau pembaruan data.